baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu terima kasih bapak ibu guru hebat telah bertahan ya kita sudah sampai di sesi atau bagian kedua dari kursus peningkatan kompetensi kepribadian pengelolaan emosi untuk pendidik profesional nah kembali lagi bersama saya kita di sesi dua ini akan membahas lebih lanjut tentang terkait dengan strategi menguatkan self-control atau pengendalian diri sebagai pendidik profesional itu seperti apa kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya apa itu emosi kemudian tantangan guru dalam mendaya gunakan dan mengelola emosi itu seperti apa dan betapa pentingnya pengelolaan emosi ini jika kita ingin mencapai apa yang disebut sebagai pendidik profesional yang memiliki kompetensi kepribadian sesuai dengan peraturan sesuai dengan ketentuan nah oleh karena itu saya sebelum masuk nanti lebih lanjut terkait dengan self-control saya akan coba kuatkan lagi pemahaman kita terhadap emosi atau perasaan nah menyadari sebuah perasaan jadi seringkali kita tahu apa perasaan kita tapi kita tidak sadar apa perasaan kita saat itu jadi pengetahuan dan kesadaran itu levelnya berbeda bapak ibu ya pengetahuan diatasnya ada kesadaran berkesadaran jadi kalau kita sadar itu kita seutuhnya menyadari secara penuh bagaimana perasaan kita nah untuk menuju kesadaran tentang perasaan kita perlu mengamati tanda-tanda apa saja sih ketika kita mengalami suatu perasaan atau kita bisa meneliti di masa lalu ketika kita mengalami perasaan itu tanda-tandanya apa saja ini untuk kita mengenali perasaan lebih lanjut nah emosi atau perasaan itu biasanya ada yang dinamakan reaksi segitiga ya dimana akan ada sensasi pada tubuh yang akan kita rasakan pikiran kita juga akan bergejolak sesuai dengan perasaan itu dan perilaku kita akan terdorong atau ini ya tertrigger untuk melakukan sesuatu akibat dari perasaan itu contoh apa namanya saat emosi tertentu marah misalnya yang mudah ya marah apa yang terjadi wah tubuh kita mungkin merasa gemetar atau nafas kita terengah-engah tersengal gitu ya kemudian pikiran kita berimajinasi ingatannya seperti aduh kok kamu seperti itu kok aku dibeginikan ini tidak adil dan sebagainya ya kemudian perilaku kita mungkin menggenggam ya menggenggam tangannya atau yang lebih lanjut sudah menunjukkan reaksi-reaksi di mana berkonfrontasi, berdebat, melakukan agresi dan sebagainya nah jadi setiap perasaan itu selalu dilingkupi oleh tiga hal ini nah tiga hal ini reaksi sensasi yang dirasakan oleh tubuh dorongan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perasaan itu dan juga pikiran, imajinasi, ingatan, bayangan akan perasaan itu nah ini memudahkan kita untuk mulai melabel suatu perasaan misal ketika aduh kok aku mulai gemeter ya aduh kok aku mulai nafasku tersengal ya sebenarnya aku sedang merasakan apa nah itu dengan dengan seperti itu mencoba melabel perasaan kita akan menuju apa yang disebut sebagai kesadaran perasaan nah karena biasanya kalau kita marah yaudah marah saja atau kalau kita sedih ya sudah sedih saja tapi jarang kita melabel perasaan kita ketika kita merasakan itu misal lagi sedih oh aku lagi sedih ya nah seperti itu kita sangat jarang padahal sesederhana itu sangat mudah dengan melabel untuk kita menyadari perasaan kita di saat itu jadi mengulangi dengan kata-kata verbal dengan terucap apa yang sedang kita rasakan di saat itu nah sebelum ke self-control perlu saya tekankan juga bedanya nanti dengan konsep-konsep pengelolaan emosi yang sebetulnya secara psikologis keliru misalkan apa kita salah mengenali perasaan saat ini nah ini ya tadi salah menyadari salah mengenali itu perasaan apa jangan-jangan marah tapi sebenarnya iri gitu misalkan ya atau ini cemas atau ini cemas tapi sebenarnya karena rendah diri begitu jadi inti dari perasaannya apa karena nanti kita menanggapnya juga menjadi karena kita salah mengenali menjadi kurang sesuai seperti itu kemudian kalau juga kita mencoba untuk mengubur perasaan itu nah memendam bahasa lainnya ya memendam kita marah kita pendum terus kita sedih kita pendum terus tidak diekspresikan dengan cara yang sehat tidak dikelola justru itu akan buruk nanti kita apa namanya bahas lebih lanjut nah kemudian kalau kita mengabaikannya ketika emosi atau perasaan itu muncul nah jadi ketika muncul ini tubuh sudah merasakan sesuatu pikiran sudah kemana-mana berlaku sudah hawanya sudah berbeda kita tidak bisa mengabaikannya nah kita harus melakukan sesuatu pada perasaan itu nah jadi pengendalian diri adalah bagaimana mengendalikan diri kalau kita menemukan perasaan bagaimana kita tidak mengabaikan perasaan itu tapi mengelolanya jadi yang dikendalikan adalah kitanya dan bukan orang lain seperti itu kalau kita marah gitu ya oh bagaimana aku apa yang perlu aku lakukan sehingga aku tidak mengabaikan rasa marah ini aku tidak mengabaikannya tetapi juga tidak apa namanya berusaha untuk merugikan orang lain dari cara-cara yang kugunakan seperti itu nah lalu bagaimana emosi itu bekerja apabila tanpa disertai self-control nah emosi itu selalu bekerja pada umumnya ketika kita tidak mengendalikan diri seperti ini ada namanya pemicu atau trigger jadi segala sesuatu yang memicu suatu emosi itu muncul ini bisa apa saja walau kadang sulit dikenali kemudian emosi itu sendiri berbagai perasaan yang kemarin sudah saya sampaikan senang sedih marah iri gelisah takut terkejut damai dan sebagainya dan sebagainya kemudian reaksi otomatis ini reaksi langsung reaksi spontan apa yang biasanya terjadi ketika emosi itu muncul misal pada apa namanya seseorang tertentu misalkan ada kami pernah menangani mendampingi salah satu guru begitu guru ini sangat sulit apa namanya mengelola perasaan cemas seperti itu jadi datang kepada kami dengan keluhan saya kalau ada trigger tertentu yaitu kalau disuruh ngobrol di depan wali murid yang banyak saya itu cemas keringetan tangannya kemudian habis itu gelagapan bicaranya jadi respon reaksi otomatis yang muncul itu adalah apa namanya gelagapan tidak apa namanya semacam mohon maaf gaguh begitu terbata-bata untuk di depan umum nah kemudian seringkasi setelah itu juga merasa rendah diri karena kondisi seperti itu padahal ini tidak dirasakan ketika mungkin berinteraksi dengan anak nah kalau kita lihat bermasalah ini trigger-nya apa yaitu guru tersebut trigger-nya adalah ketika berbicara di depan umum utamanya adalah wali murid seperti itu jadi trigger ini pasti adalah sesuatu yang spesifik ya walaupun kita sulit mengenali nah kemudian emosi itu sendiri kemudian reaksi otomatisnya apa seringkali kami minta untuk guru-guru apa namanya yang berkonsultasi dengan kami para pendidik untuk mengenali pola umum ini dulu nah kenapa karena reaksi otomatis inilah yang seringkali menjadi problema seperti kemarin kita jelaskan ya beberapa kasus apa namanya pendidik yang kemudian mungkin karena ada tekanan perasaan dan sebagainya melakukan tindakan-tindakan tertutu yang tidak menggambarkan kepribadian seorang pendidik profesional nah ini biasanya berangkat dari pemicu yang memicu emosi kemudian reaksi otomatis itulah yang menjadi apa namanya satu-satunya hal yang dilakukan seperti itu karena sudah saking tidak tahannya dalam mengelola emosi nah lalu kita tadi membicarakan self-control self-control sendiri itu apa nah self-control atau kontrol diri adalah kecakapan individu dalam menunda mengubah ataupun menolak respon-respon pikiran emosi dan tindakannya jadi menunda mengubah atau menolak respon-respon pikiran emosi dan tindakan yang secara khusus dilakukan untuk membuat individu itu menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan nilai-nilai moral ekspektasi masyarakat dan sebagainya nah nilai-nilai moral ekspektasi masyarakat ini kalau sebagai penduduk profesional ejauntahnya adalah dalam bentuk kompetensi kepribadian kemarin nah dalam mendayakunakan kontrol diri sebenarnya tidak hanya emosi tapi pikiran dan tindakan cuma dalam lebih banyak pada nanti pada emosi dan pada responnya respon apa namanya respon dari emosi itu nah lalu bagaimana emosi bekerja ketika kita menggunakan self-control nah jadi nanti dirubah polanya dari adanya sebuah pemicu trigger segala sesuatu yang memicu ya kemudian memunculkan perasaan nah kalau tadi kalau kita tanpa menggunakan self-control itu langsung memberikan automatic response atau respon otomatis sekarang kita mendayakunakan kesadarannya dari respon otomatis dan menahannya lalu memikirkan respon apa yang tepat kemudian respon terencana ini sepertinya sangat sederhana rumusnya bapak ibu namun dalam praktiknya ternyata tidak semudah itu mengapa menurut pandangan kami sebagai yang biasa mendampingi bapak ibu guru di lapangan adalah karena ada kecenderungan seperti ini bukan hanya bapak ibu guru seluruh manusia kita cenderung untuk dalam tanda kutip menyepelekan hal yang sangat simple menurut pandangan kita sehingga kita tidak bersungguh-sungguh apa namanya memperhatikan detil-detil itu karena mungkin terlalu simple oh pemicu emosi kemudian timbul kesadaran dan respon terencananya tidak simpelnya adalah bagaimana memunculkan kesadaran itu padahal kadang-kadang respon otomatis misalkan kalau saya marah respon otomatis saya ikutan marah respon otomatis saya saya langsung teriak misalkan atau respon otomatis saya saya langsung membanting meja misalkan ya respon-respon itu adalah sesuatu yang sudah dipelajari lama nah itulah mengapa disebut bagi respon otomatis karena sudah menjadi kebiasaan pola itu kemudian itu menjadi sebuah respon otomatis bagaimana kemarin saya jelaskan ya bahwa pengelolaan itu adalah sifatnya gabungan antara temperamen dan apa yang dipelajari nah memunculkan kesadaran inilah yang sebenarnya walaupun sepertinya rumusnya simpel tapi tidak mudah karena dia akan mendiskonstruksi pola lama pola-pola respon otomatis lama menjadi pola yang baru dan nanti saya akan paparkan bagaimana caranya nah kemudian untuk apa untuk membuat respon rencana yang baru nah inilah yang disebut sebagai adaptasi kalau aku biasanya apa namanya merespon suatu emosi peserta didik misalnya dalam tanda kutip melakukan petindakan yang tidak disiplin di kelas berulang kali kemudian saya sebagai pendidik terbawa emosi begitu ya lalu apa yang perlu saya lakukan kalau biasanya saya marahi di depan kelas karena saya saking tidak tahannya oh ternyata ini tidak tidak tepat juga ya begitu misalkan nah saya harus apa nah ini adalah terkait dengan respon terencana tidak mudahnya juga karena ini terkait dengan introspeksi ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain harus dengan individu yang bersangkutan alias masing-masing dari setiap diri pendidik seperti itu nah sebelum kita lebih jauh ke cara-cara teknisnya Bapak Ibu saya akan apa namanya menggali lebih lanjut tentang mengenali trigger ya mohon maaf sebelumnya apabila ini kurang terbatak-batak atau suaranya agak ini ya saya seperti saya sampaikan kemarin masih agak masa fase pemulihan dari sakit tapi semoga tidak mengurangi substansi dan semangat kita belajar bersama ya Bapak Ibu kita mengenali trigger trigger adalah istilah yang menjelaskan segala hal yang memicu kita untuk memberikan respons secara emosional nah kadang-kadang walaupun ini hal yang simple tapi ketika kami mendamati Bapak Ibu Guru coba Bapak Ibu Guru ini ada beberapa macam perasaan yang kita rasakan sehari-hari bisa menyebutkan senang sedih marah tapi ketika ditanya hal apa yang memantik memantik munculnya perasaan itu kadang-kadang Bapak Ibu Guru mengalami kesulitan nah padahal mengenali emosi itu dimulai juga dari mengenali trigger nah oleh karena itu untuk belajar terkait pengelolaan emosi dengan strategi self-control kita pertama-tama harus membuat list dulu terkait perasaan apa sejauh ini yang merasa sulit untuk digendalikan sebagai pendidik jadi kita introspeksi jujur kepada diri sendiri saya sebenarnya sulit mengelola perasaan yang mana apakah rasa marah apakah rasa kecewa apakah rasa apa oh saya orangnya anti kritik jadi saya kalau di kritik seringkali gampang marah ada Bapak Ibu Guru yang curhat seperti itu oh saya orangnya apa namanya pencemas pak kemudian kalau saya menghadapi hal-hal yang tiba-tiba kejutan saya langsung panik itu juga bagian dari mengenali perasaan apa yang sulit untuk dikendalikan saat ini nah ini personal masing-masing individu mungkin berbeda ada juga saya itu susah mengendalikan rasa seneng Pak Adi kalau sudah seneng kalau sudah gembira itu malah saya kemana-mana penuh ide dan itu malah ide itu malah tidak teraplikasi tidak teraplikasikan tidak dipraktikan itu juga ada juga seperti itu jadi bukan hanya emosi yang kurang menyenangkan saja nah kemudian kita renungkan dan tuliskan secara konkret pemicunya apa ya sebanyak mungkin yang dialami jadi biasanya kami ada format seperti semacam tabel ya Bapak Ibu Guru sebenarnya bisa buat sendiri tentang yang isinya itu adalah nama perasaan kemudian pemicunya apa nah itu nama dan pemicunya pertanyaannya kenapa harus dicatat kan kita sadari cukup nah ini kembali ke konsep juga ketika Bapak Ibu belajar dan mengajar di di kelas kenapa siswa itu juga harus menulis seperti itu kenapa harus mencatat nah sama di pandangan kami agar seluruh indera kita bekerja jadi batin kita mengenali ini ya pikiran kita mengenali emosi apa mata kita melihat tulisan itu aku susah mengendalikan perasaan marah gitu misalkan ya kemudian psikomotori kita juga bekerja dan itu akan lebih membekas ke dalam ketidaksadaran kita pada akhirnya nah seperti itu nah sebelum saya jelaskan juga setelah ini akan step-stepnya tapi sebelum itu saya jelaskan tentang jendela toleransi emosi karena kita membicarakan tentang pengendalian nah pengendaliannya itu dimana dibawa kemana sih sebenarnya jadi ini bapak ibu ada kalau kita membicarakan tentang emosi kemarin saya sampaikan bahwa tidak ada emosi yang positif atau emosi yang negatif itu zaman dulu sekarang adanya emosi menyenangkan dan tidak menyenangkan karena semua emosi bermakna semua emosi bisa membawa pertumbuhan kenapa karena itu semua tergantung dari intensitasnya nah jadi bukan bergantung dari emosinya oh kalau sedih itu pasti melulu jelek belum tentu nah karena dilihat dulu intensitasnya misalkan kita tempelkan ini ya ada tiga zona ada zona aman ada terlalu intens dan zona terlalu kurang intens terlalu intens seperti apa ketika memasuki zona ini emosi menguasai kita akibatnya jadi cenderung impulsif impulsif itu melakukan tindakan spontan tadi reaksi otomatis ya tindakan spontan yang kurang kita perhitungkan konsekuensinya reaktif tidak bisa berbikir seni dan tidak terkontrol jadi misalkan kita marah begitu ya kalau masuk terlalu intens kalau perasaan itu terlalu intens dampaknya bisa menjadi negatif karena apa kita cenderung impulsif reaktif dan sebagainya nah kemudian kalau zona aman di zona ini kita bisa menerima dan menyesuaikan emosi tidak mengabaikan tidak menolak kita menerima emosi itu namun kita tidak dikuasai olehnya kita bisa berpikir jernih tentang apa yang dialami dan merespon dengan tepat nah zona aman lah ini yang kita harapkan kemudian zona kurang intens di zona ini kita kurang terkoneksi dengan emosi akibatnya kita tidak menyadari dan merespon emosi saat ini cenderung merasa kosong B aja flat lamban dan merasa tidak terhubung oh kita ini sudah di dalam tanda kutip mungkin disolimi ya tetapi kok kita apa namanya tenang saja tidak reaksi tidak merasa tidak merasakan apa-apa ini pun juga kurang bagus secara psikologis karena masuk ke dalam zona kurang intens sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang adaptif merespon dari tuntutan lingkungan yang ada seperti itu nah jadi pengendaliannya terletak pada apa oh kalau saat ini emosi saya sedang terlalu intens berarti saya harus segera sadari oh ini masuk zona intens saya harus tarik diri saya ke zona nyaman kalau kita di zona kurang intens waduh aku kok di beginikan aku tidak ada kerasa apa-apa ya wah sepertinya aku harus masuk ke zona aman aku harus merasakan perasaan ini seperti itu ini juga terjadi pada rasa emosi-emosi yang menyenangkan misalnya rasa bahagia kalau kita terlalu bahagia sampai terlalu inta itu juga kita impulsif reaktif tidak bisa berpikir jenis tak terkontrol dan lain sebagainya nah inilah yang terjadi pada berbagai kasus apa namanya mohon maaf agak melenceng sedikit ya mungkin kami pernah menemui misalkan ada mohon maaf sekali pendidik oknum pendidik yang kemudian ada affair satu sama lain itu kan karena terlalu intens karena ada rasa sukacita yang terlalu intens yang kemudian bertindak impulsif reaktif dan tidak terkontrol dan lain sebagainya ini juga berpotensi problem jadi bukan emosi senang atau emosi sedih menyenangkan atau tidak menyenangkan tapi tergantung pada intensitas dari emosi itu yang akan menentukan tujuan pengendalian diri itu membawa kita ke zona aman kembali ke zona aman dimana oh iya saya merasa seperti ini benar saya merasa seperti ini wajar saya merasa seperti ini tapi saya harus tetap tidak dikuasai oleh perasaan berpikir jenis dan merespon dengan tepat seperti itu nah kita mulai ke tips-tipsnya nah pertama kenali dan sadari kenali dan sadari seringkali ketika apa namanya dalam sesi konsultasi banyak ibu guru bapak ibu guru yang mengatakan saya itu tahu mas saya itu marah tapi gini saya itu tahu mas tapi seperti ini seperti ini nah menyadari saya saya sampaikan lagi bukan pada level pengetahuan tapi level diatasnya kesadaran jadi tidak hanya saya tahu tapi adalah tentang betul-betul berstatement kepada diri oh aku sedang marah oh aku sedang senang oh aku sedang gelisah oh aku sedang ini jadi gambarannya ketika marah sudah sudah ini ya atau sudah cemas atau sedang perasaan apapun sedang ini kita biasakan untuk mengambil jeda dan melabel perasaan itu bisa lagi apa namanya ini kan siswa sedang apa namanya PPD ya ini ya pemeriksaan peserta didik ya kemudian banyak apa namanya peserta didik yang mau ke sekolah saya gitu ya mendaftar wah tentu senang ya banyak peserta didik yang mendaftar di satuan pendidikan saya kemudian rasanya gimana senang ambil jeda waktu untuk melabel perasaan itu oh aku sedang senang ya karena ini nah itu memudahkan kita untuk mencapai level pada level mengenali dan menyadari nah setelah itu tidak berhenti pada melabel perasaan itu tapi intensitasnya oke seberapa senang ya aku melihat ini 1 sampai 10 oh kayaknya di angka 8 deh jadi biasanya kami menerapkan skala seperti itu 1 sampai 10 misalkan yang mudah jadi kalaupun sedih misalkan aku sedang sedih hari ini karena mungkin apa namanya saya mengikuti kegiatan yang saya tidak tidak apa namanya terlibat dari awal tapi disuruh maju begitu sama kepala sekolah misalkan ya saya jadi sedih misalkan seberapa sedih saya oh saya sedih karena ini saya dari 1 sampai 10 sekarang sedihnya 7 deh seperti itu nah itu untuk apa untuk kita menarik diri ke zona aman nah kalau kita lihat tadi zona aman itu di tengah-tengah tuh nah kalau angka 7 itu kira-kira berapa tuh ya nah arahnya adalah ke sana Bapak Ibu jadi membawa kita menuju zona memudahkan kita untuk menangkap kita sekarang ada di zona apa gitu oh sedang sangat sedih oke berarti aku harus melakukan sesuatu untuk kembali ke zona aman nah seperti itu nantinya maksudnya ke arah sana kedua bawa diri ke zona aman lalu bagaimana caranya mas ada berbagai macam cara nah ini sebenarnya terkait dengan membawa diri ke zona aman ini akan cara-cara yang terkait coping emosinya akan lebih banyak saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya terkait emotional fokus coping itu akan lebih banyak terkait cara-cara meredakan emosi mengekspresikan emosi meredakan emosi secara sehat lewat emotional fokus coping agar kembali ke zona yang aman jadi bapak ibu memang kursus ini berkesinambungan besok juga harus tetap bapak ibu ikuti ya nah tapi secara umum ini istirahat ambil jeda curhat ke teman dengarkan musik olahraga mindful breathing itu apa saya jelaskan besok self-talk relaksasi beribadah dan lain sebagainya nah ini menjadi hal-hal yang penting misalkan saya ambil contoh ambil jeda itu gimana nah suatu hari saya ada gambaran satu kasus gitu suatu hari di salah satu sekolah yang kami asistensi pernah ada kejadian dimana ada seorang peserta didik yang melakukan tindak kekerasan gitu kepada temannya kemudian sesuai prosedur guru BK tentu memanggil orang tua dari peserta didik yang bersangkutan ke sekolah nah lalu apa yang terjadi ternyata justru orang tuanya marah tidak terima anak saya dituduh macam-macam A, B, C dan lain sebagainya nah menggunakan kalimat-kalimat yang mohon maaf ini sangat kasuistik ya tentu sangat kasuistik menggunakan kalimat-kalimat umpatan kepada guru tentu guru seperti manusia biasa merasa merasa marah lalu namun saking ini intensnya kejadian itu sehingga mungkin guru memasuki zona terlalu intens akhirnya guru juga merespon dengan merefleksikan kemarahan orang tua dengan cara marah juga nah akhirnya ini menjadi ramai dan kemudian diadukan kepada kami sebagai pendamping nah ketika proses itu ketika proses itu kami menangani baik anaknya orang tuanya juga kepada mendampingi bapak ibu guru lalu ketika sesi bersama bapak ibu guru yang bersangkutan kami menjelaskan bahwa seperti ini bahwa memang di kondisi seperti itu ada baiknya ambil jeda nah ini memang agak-agak seni bagaimana ambil jeda itu oke biarkan orang tua misalkan ya sangat karena berapi-api melampiaskan semuanya kita dengarkan sambil menahan perasaan itu nah agar tetap ke zona aman bagaimana bapak ibu guru bisa mengambil jeda mungkin izin ke kamar mandi dulu izin ke ruang guru dulu untuk apa pernafasan untuk mengelola diri mempersiapkan respon seperti itu lalu bagaimana caranya biar gak kesan ditinggal misalkan sajikan minuman dulu minta waktu sebentar 5 menit barangkali untuk ke belakang dan lain sebagainya itu adalah cara-cara untuk tadi karena kalau kita teruskan otomatik responnya akan ikut marah padahal itu tidak bijaksana kita harus bawa diri ke zona aman supaya bisa responnya terencana caranya gimana misalkan dengan ambil jeda kemudian dimodifikasi dengan cara-cara yang lain seperti itu nah itu hal-hal simple tapi seringkali kita tidak perhatikan betul tips-tips simple seperti ini ketika menghadapi permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan kita nah ini lebih banyak terkait mindful breathing self-talk relaksasi itu bagaimana pelaksanaannya akan saya jelaskan di bagian emotional focus coping nah seperti itu ya jadi pertama kenali dan sadari bawa diri ke zona aman terlebih dahulu sebelum respon nah kemudian latih respon baru yang lebih adaptif nah di tahap ini kita seharusnya sudah memahami reaksi otomatis kita itu apa jika memang reaksi otomatis itu tidak adaptif tidak adaptif tidak sesuai ya tadi sebagai contoh kasus saya tadi marah dibalas marah tentu tidak adaptif ya jadi kurang membantu kurang sehat lah kita bisa merencanakan loh untuk melatih diri menggunakan cara-cara baru pastinya enggak tidak akan langsung berhasil ingat progres dan perubahan butuh waktu yang dan usaha yang konsisten nah bapak ibu izinkan saya apa namanya menunjukkan salah satu worksheets ya ini biasanya kami gunakan dalam sesi counseling ya nah ini adalah tentang eksperimen respon emosi nah kita biasanya ada worksheet seperti ini bapak ibu juga bisa membuat sendiri sebenarnya untuk diri sendiri bagaimana kita tahap-tahap dalam melakukan eksperimen emosi dalam rangka melakukan mendayakunakan self-control menguatkan self-control nah pertama tentukan satu jenis pemicu dan perasaan yang respon otomatisnya ingin saya modifikasi nah tadi bapak ibu guru bisa mencoba dengan memilih satu perasaan yang saat ini sulit di di apa namanya sulit di kendalikan responnya seperti itu nah atau kalau sekarang lagi aman-aman aja kita tengok ke belakang di masa lalu ada gak ya pengalaman gimana kita kesulitan untuk mengelola perasaan nah pilih biasanya tidak pemicunya dulu yang dituliskan emosinya dulu biar lebih mudah misalkan emosi ini ya marah gitu atau sedih ya atau cemas gitu ya silahkan dituliskan disini kemudian pemicunya apa nah pemicu ini harus konkret pemicu itu harus konkret jadi tidak abstrak mengambang tapi betul-betul menunjuk pada satu hal misalkan saya apa namanya cemas begitu ketika apa namanya tadi contoh yang tadi cemas ketika diminta untuk berbicara di depan banyak orang terutama wali kelas ditulis apa adanya seperti itu karena ini untuk diri sendiri jadi hanya untuk diri sendiri tidak untuk di share ke orang-orang nah kemudian reaksi otomatisnya apa nah reaksi otomatis itu reaksi yang langsung muncul yang tadi yang kurang adaptif itu apa kalau misalkan menjadi terbata-bata gitu ya akan respon yang tadi nah kita tentukan ini dulu nah pemicu itu bisa lebih dari satu reaksi otomatis juga bisa lebih dari satu nah kemudian tahap kedua adalah di masa mendatang bagaimana reaksi yang saya harapkan apabila dihadapkan pada pemicu atau trigger yang sama jadi kalau di masa depan kalau ketemu ini lagi nih situasi seperti ini nah misalkan ketemu tadi situasi harus dibicara di depan orang atau situasi bapak ibu guru diberikan tugas yang apa namanya mendadak atau situasi bapak ibu guru dihadapkan pada protes orang tua atau menemui siswa yang apa namanya dalam tanda kutip perlu perhatian khusus gitu ya kemudian memicu perasaan tertentu lalu reaksi otomatis apa yang muncul nah lalu harapannya kan tidak seperti ini yang diharapkan seperti apa kalau di masa depan gitu nah misalkan tadi oh harapannya saya tidak gagap tapi lebih bisa tenang menyampaikan gitu kan misalkan ya lalu atau yang tadi saya tidak emosi bisa menjelaskan kepada orang tua dengan cara yang halus dan mudah dimengerti gitu misalkan ya respon reaksi yang diharapkan nah untuk mencapai itu lalu kita mencoba di tahap ketiga mulai eksperimen dengan memilih satu respon alternatif yang akan saya lakukan jika menghadapi trigger itu cara berbeda apa yang akan saya rencanakan dan saya coba gitu nah ini tulis lagi pemicu dan emosinya lalu kita tuliskan reaksi terencananya apa plannya apa oh saya akan tadi misalkan saya akan ambil jeda ambil nafas habis itu saya semangati diri saya sendiri habis itu saya hadapi lagi orang tuanya misalkan seperti itu atau saya apa namanya akan mempersiapkan diri dulu membuat draft dulu sebelumnya poin-poin apa yang akan saya sampaikan apa namanya kemudian saya akan latihan dulu di depan kaca gitu misalkan ya itu kalau problem fokus coping nah ini pertemuan kita keempat tuh tengah terkait problem fokus coping nah itu seperti apa nah itu bisa dituliskan di reaksi terencana nah lalu tahap ketiga adalah terus reaksi terencana ini tentu ada reaksi yang harus dicoba ya jadi dia hanya direncanakan tapi diimplementasikan jadi ketika pemicunya muncul emosinya muncul kita harus ingat oh reaksi terencana aku melakukan plan abc gitu nah kemudian hal paling buruk apa yang bisa terjadi ketika saya menjalankan eksperimen ini nah apa ketakutanku mengapa biasanya aku tidak memakai reaksi ini gitu nah ini bapak ibu bisa tuliskan apa yang menjadi ketakutan misalkan apa yang menjadi concern bapak ibu kenapa kok tidak melakukan ini gitu misalkan menulis ah saya kira ini cara ini tidak ada gunanya cuma cuma apa dan lain sebagainya kalaupun itu menjadi yang bapak ibu rasakan tidak apa-apa dituliskan disini lalu tahap keempat ya maaf ya ini bukan ketiga tahap keempat apa yang terjadi setelah saya mencoba eksperimen ini jadi apa hasilnya dari yang kukawatirkan apa yang kukulajari gitu nah dari sini dituliskan apa iya sih setelah dicoba itu sesuai dengan yang ini tadi nah kalau iya memang begitu berarti reaksi terencananya perlu dirubah kalau memang ketakutan dan realitanya ini kok terus-terusan setelah dicoba berkali-kali itu sama berarti rencananya yang dirubah tapi kalau ada perbedaan ada progres berarti rencana ini dikuatkan seperti itu nah ini adalah cara kita melakukan eksperimen respon emosi nah jadi segala sesuatunya itu terencana bahkan perasaan pun sama seperti kita membuat materi pembelajaran kita membuat apapun itu kita mendidik peserta didik semuanya harus terencana kurikulum harus terencana pun bagaimana kita mengelola perasaan kepada diri sendiri ada baiknya memang terencana seperti itu nah ini bagian dari eksperimen respon emosi yang bisa diterapkan worksheet ini silahkan bapak ibu adaptasi sendiri boleh ini juga menjadi bahan untuk siswa sebenarnya juga boleh worksheet-workset semacam ini saya pun juga seringkali memakai cara-cara seperti ini terutama untuk menghadapi klien-klien dengan perasaan-perasaan yang saya belum familiar menghadapinya begitu karena pun semuanya juga adalah sifatnya mencoba untuk lebih baik dengan ini secara objektif melihat apakah rencana kita seperti apa berjalannya seperti apa evaluasinya bagaimana seperti itu kembali ke dalam presentasi nah baik bapak ibu kembali ke presentasi nah ini tadi ya poinnya pastinya tidak akan langsung berhasil bapak ibu ingat progress dan perubahan butuh waktu dan usaha yang konsisten praktikan berulang hingga menjadi pola evaluasi respon baru tersebut uji coba eksperimen dengan respon respon lainnya hingga bertemu dengan respon yang paling bisa menyesuaikan setiap kali menghadapi trigger yang serupa terapkan respon rencana secara berulang pada berbagai situasi sehingga menjadi pola dan terampil dalam mendayak menggunakan self-control sehingga menjadi pola ini adalah kuncinya karena kita membicarakan kepribadian kepribadian adalah respon pikiran perasaan yang menjadi suatu pola yang konsisten dari individu jadi tentang peningkatan kepribadian itu sebenarnya secara operasional adalah bagaimana kita menyesuaikan pola-pola perilaku pola-pola pikiran dan perasaan kita dengan cara-cara yang baru yang lebih adaptif itu adalah bagaimana peningkatan kompetensi kepribadian kemudian beri apresiasi pada diri sendiri tiap kali kita menunjukkan progres yang positif sekecil apapun misalkan ketika saya mendampingi salah satu klien ada guru yang memiliki problem apa namanya amarah suka terkait dengan temperament marah begitu guru yang bersangkutan itu membuat rencana respon rencana dengan mindful breathing jadi melakukan relaksasi pernafasan ketika triggernya muncul dia akan izin dari kelas kemudian mungkin ke tempat yang pocok yang sepi di ruang guru atau di kamar mandi akan melakukan relaksasi pernafasan baru kembali lagi ke kelas ketika trigger dan perasaan amarahnya muncul agar tidak ada respon otomatis yang dalam tanda kutip merupikan nah ketika pertama dicoba belum berhasil kedua ketiga mulai oh ya saya agak meredah sedikit walaupun nanti bisa muncul lagi itu pun sebuah progres nah dari sana priapresiasi lalu apresiasi itu tidak hanya sifatnya ini ya terus jajan atau apa tapi betul-betul apresiasi mengatakan kepada diri sendiri sambil terkejem misalkan terima kasih sudah mencoba dan ini sudah ada progresnya kamu hebat dan lain sebagainya karena kita juga butuh menyayangi diri sendiri mencintai diri sendiri nah oleh karena itu berikan apresiasi pada sedikit pun respon yang bisa kita apa namanya ubah walaupun progresnya sedikit nah terakhir ingat bahwa self-control bekerja layaknya otot maksudnya gimana nah ini bukan kata saya sebenarnya jadi pembahasan tentang self-control di dunia psikologi itu banyak dibahas di Amerika Serikat nama penelitinya namanya Pak Roy F. Baumister beliau itu mengatakan sebuah teori yang namanya strength model theory of self-control atau simplenya adalah self-control itu sebagaimana layaknya otot otot ini ketika kurang dilatih maka akan lemah kita menahan emosi itu selayaknya kita mengangkat beban misalkan ketika sedikit saja saya terpicu emosi saya berarti ketika saya misalkan kepicu amarahnya saya diomongin seperti ini sama siswa terus saya marah nah itu seperti kita mengangkat beban 5 kilo misalkan kalau tangan kita tidak biasa terlatih untuk menahan menunda mengubah ya kan melakukan self-control maka dia tidak akan bertambah kuat yang kita rasa berat tapi kalau kita terbiasa tadi dengan melakukan eksperimen self-control tadi yang merubah respon diulangi berkali-kali sampai ada progres lama-lama ototnya akan meningkat kekuatannya mungkin bebannya itu tidak berkurang tetap dia 5 kilo trigger-nya mungkin tidak hilang tapi kekuatan kita kekuatan kita untuk menghadapi perasaan itu menjadi lebih kuat karena sering kita latih jadi kalau terlatih menjadi kuat makanya intinya adalah konsistensi pengulangan-pengulangan dari respon-respon baru sekecil apapun walaupun hanya pernafasan atau apa kuncinya pada pengulangan dan pembiasaan nah kemudian apabila terlalu keras dilatih akan kelelahan nah ini juga tidak bagus apabila kita sangat menahan ya kita jadinya karena jadinya memendang atau tidak menontrol lagi tapi memendang tidak menahan lagi tapi mengubur terlalu keras dilatih justru akan kelelahan nah ini kalau di psikologi namanya ego depression atau kelelahan ego itulah kenapa kalau kita cenderung lagi banyak sekali pekerjaan banyak hal yang diurus itu kita menjadi lebih mudah emosi atau lebih mudah belanja atau lebih mudah apa gitu ya lebih mudah melakukan hal-hal yang sifatnya impulsif kenapa karena kita sudah lelah mengendalikan diri banyak hal yang perlu kita kendalikan ingat tadi self-control ini bukan hanya mengendalikan emosi tapi pikiran perilaku jadi ketika banyak tugas banyak ini kita akan cenderung melemah self-controlnya karena apa terlalu keras untuk mendaya gunakannya jadi akan kelelahan oleh karena itu butuh nutrisi apa nutrisinya apresiasi tadi ya apresiasi dari diri sendiri syukur-syukur apabila kita punya dukungan dari keluarga teman curhat dan lain sebagainya nah kemudian juga istirahat istirahat dari sini jadi disini dalam tanda kutip adalah kita mengistirahatkan diri dari hal-hal yang perlu kita kontrol artinya apa ketika kita sibuk mengontrol diri di sekolah ketika weekend kita sediakan waktu untuk barang beberapa waktu untuk betul-betul free menjadi diri yang lain menjadi seorang ibu menjadi seorang ayah menjadi seorang keluarga yang terlepas dari beban-beban pekerjaan seperti itu kita sediakan waktu oh aku tidak ada waktu mas karena weekend pun masih suka diajai rapat itu sama ibu bapak tetapi kita sediakan waktu barang 2 jam 3 jam atau 4 jam kita offkan kita betul-betul fokus pada diri sendiri mau nonton drama sekarang suka nonton banyak sekali drama-drama bapak ibu mau ngobrol dengan tetangga mau di tiktokkan bapak ibu kalau yang muda-muda banyak yang punya tiktok mau melakukan apapun mau beribadah itu menjadi bagian dari beristirahat dari pengendalian diri saya kira itu mohon maaf apabila terlalu panjang semoga memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan pengendalian diri nah memang terkait dengan tips-tips yang lebih operasional lagi bagaimana tadi mengelola perasaan kan tidak boleh dipendam kalau saya marah saya ngekspresikannya gimana mas nah hal-hal semacam ini akan kita pelajari besok terkait emotional focus coping jadi silahkan disimak bapak ibu besok kita kembali menyimak di pertemuan selanjutnya tentang emotional focus coping dan juga pertemuan selanjutnya lagi tentang problem focus coping nah kalau memang ada yang ditanyakan boleh kita kita tanya jawab nanti di pertemuan terakhir di live zoom jangan sampai ketinggalan ya bapak ibu demikian yang dapat saya sampaikan di materi kedua ini semoga berkenan kita jumpa di sesi selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh